Oke bro, sekarang ini menurut apa yang kita tahu Memang barisan nasional kalah teruk Dan kalau rasmi dan tidak rasmi pun Kalau rasmi dan tidak rasmi ditambah pun Rasmi 17, tidak rasmi 18 Kalau itu dua-dua ditambah pun baru 35 tau Baru 35 Jadi hampir sah Hampir sah 120 juta peratus Hampir sah BN akan jadi pembangkang di Malaysia Jadi adakah kita tengoklah nanti MIC tinggalkan lagi kah barisan nasional MCA tinggalkan lagi kah barisan nasional Atau pujuk-pujuk lagi kasih-kasih sayang-sayang lagi Oke dan seterusnya Kalau begini tidaklah harapan Najib Kalau begini kan Ya memang tidak Memanglah tidak Kalau lah ada sentimen pemikiran Bilang Najib Razak akan ditolong Kalau BN menang Tidak ada sudah lah sekarang Sebab kenapa BN sudah kalah Baca mana pusing pun sekarang Memang BN sudah kalah lah Tidak akan dapat Buat kerajaan sendiri Oke Jadi sekarang ini Pakatan Harapan Menang besar Di depan besar Betul-betul besar Jauh meninggalkan barisan nasional Oke Sekarang Saya pikir Tidak ada seorang pun yang boleh Tiba-tiba mendakwa Saya tinggal mau Angkat sumpah Tidak lah Tidak Jadi Keputusan turuhan sekarang Yang sah Perikatan nasional 34 Berapa Pakatan Harapan 33 Perikatan nasional Oh Ini yang Resmi Resmi kan Perikatan nasional 34 34 Perikatan nasional Pakatan Harapan 33 BN 16 BN 16 Aduh Jadi sekarang ini Kelihatan Hampir Bersaing Buat Ialah Perikatan nasional Dan Pakatan Harapan Iya Bersoalan sekarang Ada kamu Atau Anwar Ibrahim Yang akan jadi pendanaan Saya pikir Dua-dua pun tidak ada lah Dua-dua pun tidak mau dengan Zahid juga Kecuali Memang Ada Masalah utak lah Kecuali memang ada masalah utak Dan tiba-tiba terpaksa bergabung Dan susah juga lah Tapi Jangan silap Masalah dia sekarang ini Muhyiddin pun Penyebab Pakatan Harapan Tumbang Jadi takkan susah juga Mau bergabung Sama Anwar pun Susah Lepas itu Zahid Amidi Menjadi penyebab Bersama dengan Najib Dan beberapa orang Yang telah menumbangkan Pakatan Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin Jadi pusing-pusing Nah bingung Pusing-pusing Bingung Manakala Anwar Ibrahim Tidak Tidak suka dengan Zahid Amidi Sebab Zahid Amidi Terpalit dengan rasuah Jadi macam mana lagi Susahnya Mau pikir Apa mau jadi pun Memang susah mau pikirlah Sama siapa Mau bergabung GPS Macam mana dia Bergabung dengan BN pun Dia tidak akan jadi Kerajaan juga Aduh Tenum Nah Calon bebas Sebab Sentimen disana bro Diorang mau tolak Yang bukan Lokal Diorang mau Betul-betul Lokal Masalah dia Tidak ada Sudah lokal disana Ada pun Warisan Tapi mungkin Diorang tidak suka Warisan ada gak bro Disana Ada Tapi dapat 900 Dia Diorang tidak suka itu Diorang suka yang memang Sentimen Orang-orang disana lah Tapi Malangnya Hah Nah itulah Oke Jadi Saya pun sudah agak Memang bebas Itu yang menang Saya bilang Mungkin betul lah Juga Oke Memang ini Ini semua Memang Unexpected lah Memang tidak dapat Dijangka Oke tinggal 30 saat Lagi tolonglah Kasih menang lah Saya Saya pun di tiktok juga Live secara tiktok juga Kamu boleh tonton Tiktok dan youtube Secara langsung Sekarang ini Keadaan memang Agak panas Karena kita tidak tahu Siapa yang boleh jadi Perdana Menteri Tetapi Dikabarkan Sudah 100 orang Sudah 100 Pengamal Media 100 pengamal Media Yang sudah Berkumpul Di Di Apa tu Di Menang Sudah berkumpul Di media Pusat media Pakatan Harapan Untuk Mendengar Mungkin Pengumumankah Ataupun Komenkah Daripada Anwar Ibrahim Adakah Itu juga Memungkinkan Satu tanda Bahawa Pakatan Harapan Sudah menang Sebenarnya Cuma tinggal Mau umum Saja Tidak tahu Tidak pasti Juga Kan bro Mungkin Mereka mau tanya Juga Sakup Kak Anwar Ibrahim Buat Buat Kejutan Bekerjasama Dengan Perikatan Nasional Nasional Mungkin Mereka mau tanya Sebab Mereka mau tanya Mungkin Begitulah Kan Ataupun Tak tahulah Sebab Sekarang Ini Kedukungan Yang kita Lihat Perikatan Nasional Sudah Meninggalkan Pakatan Harapan Dua kerusi Perikatan Nasional 35 Pakatan Harapan 33 Jadi Sudah Dua kerusi Ketinggal Saya mau Tenggu Tambun Saja Ini Tambun Pagan Datuk Berah Berah Saya tidak peduli Juga Kisah Sangat Berah Asal Sudah Dapat Itu Saya Tidur Sudah Bro Peti Ada Ada Komen Besok Awal Beli Surat Kabar Nanti Habisan Tidak 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 Beli Surat Kabar Boleh Tengok Di Internet Banyak Cuma Kita Tidak Kesabaran Siapa Yang Manang Esok Jelah Mereka Bentuk Kerajaan Memang Besok Ladi Oke Bagi Kamu Yang Mau Sambayang Besok Selamat Sambayang Eh Apa Besok Hari Minggu Sudah Hari Minggu Sudah Gombak Bang Belum Lagi Gombak Sudah Ada Keputusan Kek Tadi Bro Gombak